Alhamdulillah ya teman-teman ini sekarang olinya sudah keluar ya teman-teman Bisa dilihat ya teman-teman sekarang ada ya olinya ya Nah keluar ya teman-teman Alhamdulillah ya Berarti ini penyakitnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada pasien motor Mio ya yang gak naik oli Teman-teman dari sini gak naik oli ke klep atau penokernas ya Ini kita cari dulu apa penyebabnya yang bikin gak naik oli ya ke head Di sini ke depan Sebelum ke videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bukung terus channel ini Biar saya lebih semangat lagi untuk buat tutorial yang lainnya Dan kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman Langsung ya ke videonya kita cari penyebabnya yang gak bikin naik oli ya teman-teman Nah ke video ini ya ini gak naik oli sama sekali teman-teman Harusnya disini muncrak ya olinya Tapi ini gak ada sedikit pun oli ya Yang naik ke atas Kita cari penyebabnya ya Kita bongkar ya bagian kompang oli ya Di sebelah kiri Di sebelah kiri selamat menikmati 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 Sama pakinya jangan lupa ya Kita pasangkan dulu ya Kita pasangkan ya teman-teman Bompa olinya ya Sama pakinya jangan lupa ya Ini kita pasangkan ya Kembali Nah seperti ini Langsung kita bau ya teman-teman Yang kencang ya Baunya ya Jangan lupa Yang kencang Dalam pemasangan baunya ya teman-teman Jangan lupa ya teman-teman Tepayah Jangan lupa ya teman yang Sama panas Cepayah Tepayah Tepayah bisa di lihat teman-teman di sini bersih yang nggak ada kotoran sama sekali ya cuman yang tersisa ada kerak-kerak bekas oli yang mungkin jalurnya juga bersih udah saya semprot pakai air kompresor ya teman-teman angin kompresor ya jadi mudah-mudahan sekarang sudah diganti pakingnya ini kan paking yang lama ya teman-teman sekarang saya sudah ganti paking baru dan pakai lem ya ya platnya mudah-mudahan sekarang jalan dengan normal ya eh kompoli ini ya kita pasang lagi aja ya komponen-komponen yang ada di sini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ya teman-teman ini sekarang olinya sudah keluar ya teman-teman nah bisa dilihat ya teman-teman teman-teman sekarang ada ya olinya ya nah keluar ya teman-teman Alhamdulillah ya berarti ini penyakitnya ada di pakingnya ya teman-teman sama platnya yang melengkung yang harus dilem ya teman-teman nah ini sekarang ada ya teman-teman sekarang ada ya teman-teman Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya sekarang ada tuh bekasnya disini juga banyak ya segitu saja ya video dari saya jangan lupa like share komen dan subscribe-nya ya teman-teman yang saya lebih semangat lagi untuk buat video video tutorial yang lainnya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya yo mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati